Bocil-bocil ini punya cita-cita tuh sebagai seorang pilot Mereka ini selalu berangan-angan Sampai-sampai mereka ini bergotong royong untuk membuat sebuah landasan pesawat terbang guys Setiap hari mereka ini menunggu pesawat terbang Mereka berharap ada nih sebuah pesawat yang mendarat di landasan yang mereka buat Bahkan mereka ini juga buat lampu tuh sebagai penerangan di landasan yang mereka buat Jadi kalau malam pesawat diatas itu bisa lihat kalau disitu ada landasan Sampai suatu hari beneran dong Ada sebuah pesawat yang melakukan pendaratan darurat di landasan yang mereka buat guys Akhirnya setelah menunggu sekian lama Bahkan mereka diundang tuh ke kota sebagai penghormatan udah ngelamatin pesawat ini Semua siswa di sekolah ini jadi zombie Jadi suatu hari anak ini tergigit tuh sama tikus yang udah terinfeksi virus zombie Dia dibawa ke UKS Eh malah dia itu udah jadi zombie dan gigit dokter ini guys Gak lama udah banyak banget tuh siswa-siswa yang terinfeksi dan jadi zombie Para zombie-zombie ini mengejar siswa-siswa yang masih selamat tuh Sampai-sampai satu persatu dari mereka yang selamat mulai menjadi zombie juga Ini si zombie gendut kenapa lagi kakinya masuk ke benda itu Nah siswa-siswa yang selamat itu bersembunyi Tapi tiba-tiba anak laki-laki ini berteriak sehingga membuat zombie-zombie itu pada berdatangan Ya mungkin dia iri kali ya lihat temennya ini yang lagi kisim-kisim padahal situasi kan lagi gawat Akhirnya mereka ini dikejar zombie lagi Tiba malam hari nih dua bocil ini masih aja kisim-kisim Dan dateng lagi dong si zombie Tapi untung ada cewek esternal zombie ini dengan sekali pukul habis dia itu zombie Tapi semua jadi takut tuh sama dia Akhirnya cewek esternal zombie ini memutuskan untuk meninggalkan mereka tuh Dari rambut pria ini ada keluar benda aneh Nah suatu hari ada nih pasangan yang melangsungkan pernikahan Tapi gak sengaja pengantin wanita ini melihat ada kancing di kepala rambut dari pria ini guys Dia buka dong kancingnya Ternyata ada benda seperti tentakel gitu yang keluar dari rambutnya ini Sampai malam hari nih mereka pergi ke hotel Tapi pengantin wanita ini masih kelihatan curiga tuh sama pengantin prianya Dia buka lagi tuh kancing yang ada di rambut kepala suaminya Dan ternyata pria yang dia nikahi adalah seorang monster yang aneh guys Wanita ini langsung lari tuh sambil menangis ke toilet Tapi di rambut kepala wanita ini juga ada slating guys Dan begitu dia buka Ternyata wanita ini adalah monster juga dengan mata yang banyak Akhirnya sepasang monster ini memakai kostum manusianya tuh Dan mereka menerima satu sama lain Kalau disini mah bukan slating yang buat mereka jadi monster Tapi paku sundar bolong Ayahnya ini selalu minta uang ke anaknya Tapi akhirnya gak nyangka banget deh guys Jadi hampir setiap hari ayahnya ini minta uang ke anaknya Dan dia bilang akan bayar nanti Anaknya ini kelihatan marah banget Tapi karena si ayah terus memelas Dia terpaksa tuh ngasih uangnya ke ayahnya Dan yang menyebalkan uangnya itu dipakai untuk bersenang-senang dengan sewek di luar guys Selang beberapa hari ayahnya ini minta uang lagi tuh ke anaknya Dengan wajah memelas Ya walaupun dengan wajah marah dan kesel anaknya ini tetap berikan uangnya tuh ke ayahnya Dan seperti biasa guys uangnya itu dipakai untuk bersenang-senang dengan cewek lagi Anaknya ini udah emosi banget liat kelakuan ayahnya yang gak gena gini guys Sampai suatu hari polisi menelpon anaknya ini dan mengatakan kalau ayahnya itu meninggal karena kecelakaan Setelah ayahnya meninggal gak lama anaknya ini dapat surat Disana dituliskan karena ayahnya meninggal ayahnya itu mendapat kompensasi asuran si jiwa yang besar banget jumlahnya guys Sebenarnya si anak menangis dia menyesal tuh bersenang marah-marah ke ayahnya Anak ini setiap hari mainin listik emaknya sampai suatu hari terjadi sesuatu nih Jadi bocil ini selalu bermain tuh dengan listik emaknya Bahkan si ibu keliatan marah tuh dengan kelasian anaknya ini Boneka pun dia corek-corek Si ibu jadi khawatir tuh Masa sih anaknya cowok main listik gitu dan corek-corek barang gak jelas Jadi si ibu inisiatif tuh dia beli boneka mainan tentara Biar si anak itu gak main listik dan gak corek-corek lagi Tapi yang terjadi malah dia lipstikkan tuh boneka tentaranya Jadi seperti cinta luna kan Si ibu keliatan marah banget tuh Tapi suatu hari ibunya ini sadar Kalau anaknya itu hanyalah anak kecil yang suka bermain Dari sini si ibu ini mengajarkan anaknya itu cara melukis yang benar Sampai akhirnya hobi si anak ini menjadikan dia orang yang hebat Mau ngomong hobi kalian apa guys? Comment ya! Penjaga minimarket ini udah ngantuk banget Sebentar lagi jam 12 Dia udah mau tutup toko dong Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang berlirari masuk ke dalam tokonya ini guys Mau gak mau si penjaga toko ini harus menunggu lagi Dia bilang nih ke si pria itu kalau waktunya udah mau tutup toko Tapi pria ini malah cuek aja Dia malah sibuk tuh milih barang yang lain Si penjaga toko ini pura-pura nyapu nih supaya pria itu pergi Tapi dia malah lanjut pilih barang tuh Akhirnya selesai nih dia ke kasir untuk membayar Tapi semua kartu dia itu gak bisa dipakai Penjaga toko ini udah keliatan kesel dan marah tuh Jadi pria ini ngambil dari kantongnya uang logam untuk membayar Tapi malah kurang Dia terpaksa nih mengurangi belanjaannya Tapi dari bawah nih ada tangan seorang anak kecil yang mau kalau jajanannya itu tetap dibeli Si ayah udah bilang tuh gak boleh karena uangnya gak cukup Karena kasian si penjaga toko ini membayar kekurangannya tuh dengan uang miliknya sendiri Si Max diundang nih ke acara pesta kostum Halloween Dia lihat tuh di toko online di HPnya Tapi harga kostumnya tuh mahal-mahal Dan untungnya ada nih sebuah kostum dengan harga hanya 1 dolar Tanpa pikir panjang langsung deh si Max dibeli Setelah menunggu sekian lama Sampai-sampai daun pun tumbuh di kepala si Max Akhirnya pesanannya itu datang Nah dia langsung tuh ambil paketannya Tapi gak bayar Si Max memang jahil banget deh Dia takuti si pupi anjingnya dengan kostum barunya Malam hari pun tiba Si Max datang nih Dia datang dengan menakut-nakuti semua orang yang ada di pesta Dan akhirnya dia menjadi juara satu dengan kostum terbaik Iya naik ke panggung dong dan memamerkan pialanya Di sisi lain ada nih seseorang dengan kostum yang sama dengan si Max Datang dan muncul di acara itu Si pupi kira itu si Max dong Karena dia dicuekin dia tendang tuh bokongnya Kika melihat si Max si pupi baru sadar tuh Kalau dia tendang bukan si Max Dan itu adalah hantu beneran guys Ternyata hantunya nih datang mau nagih bil sama si Max Karena dia pesan kostum belum dibayar Cewek ini bisa melihat hantu guys Jadi cewek ini naik pesawat tuh Yang sebentar lagi mau lepas landas Tapi tiba-tiba dia melihat orang-orang di sekitarnya itu berubah wajahnya Jadi yang ser banget Spontan dia berteriak Dia bilang nih jangan terbangkan pesawat Bahkan dia suruh semua orang untuk keluar dari pesawat ini Dia bilang juga nih Kalian semua akan mati nih kalau ada di pesawat ini Tapi gak ada satu orang pun tuh yang percaya dengan kata-katanya Yang ada dia malah dikira stress dan gila Karena membuat keributan akhirnya cewek ini dikeluarkan paksa tuh dari pesawat Gak lama pesawat pun lepas landas Dan yang terjadi mengejutkan banget guys Bener dong pesawatnya itu mengalami kecelakaan dan penumpang yang ada di dalamnya itu semua tewas Ada nih seekor onyek putih tua yang pelit banget Dia duduk tuh di sebuah sumber air panas yang ada pohon buahnya juga Dia jaga di sana biar gak ada yang ambil buahnya Nah datang nih seekor onyek kecil yang mau masuk tuh ke kolom air panas Eh dia malah dilempar batu sama si onyek putih Bahkan saat si onyek kecil mau ngambil buah Dia malah dilempar tuh sama si onyek putih Dia terjatuh tuh di kolam Dan karena kesal dia ambil tuh batu di sana Sehingga membuat si onyek putih tua ini terjatuh Onyek putih tua ini pun marah Dia langsung mengejar si onyek kecil Nah di depan si onyek kecil Si onyek putih tua ini berteriak sekencang-kencangnya Sehingga membuat salju itu longsor Untungnya nih mereka berhasil selamat Tapi air dan pohon buahnya hilang tuh Ketutup salju yang longsor Si onyek putih tua ini kelaparan banget Tapi pohon-pohon di sana itu semua tinggi-tinggi banget guys Dia gak bisa manjat Si onyek kecil yang bayi hati menjatuhkan buah tuh Untuk si onyek putih tua Sekarang si onyek putih sadar Mereka jadi temenan deh Kota ini terlihat kacau dan gak berpenghuni Tiba-tiba ada nih zombie bapak-bapak yang muncul Dari kantongnya terjatuh tuh sebuah foto Dimana terlihat dia sedang berfoto Dengan anjing kesayangannya dulu Nah ini dia anjingnya guys Anjingnya ini datang Dia terus mengikuti majikannya Anjing ini mengajak si bapak zombie main-main tuh Dan lucunya zombie ini mau tuh bermain sama gugunya Bahkan mereka makan bareng tuh Tapi suatu hari saat bermain bersama Si bapak zombie ini menggaruk perut si anjing Yang membuat perut si anjing itu jadi luka Karena luka itu membuat si anjing mati guys Tapi tiba-tiba si gugu ini bangun lagi tuh Tapi dia jadi zombie juga Akhirnya gini mereka bisa bersama terus tuh Sebagai zombie Hmm so sweet Ini adalah dunia para alien ungu guys Disana juga ada nih sekolah para anak-anak alien Di antara anak-anak alien ini Ada satu anak yang bandel banget Nah saat para anak lain nyusun kotak slime gini Eh ini satu bocil malah sengaja tuh buat berantakan Orang tua dari anak ini khawatir banget Dia langsung tuh membawa anaknya ke pesiater Setelah diperiksa si anak ini dikasih obat guys Tapi obatnya tuh malah dia muntahin Dan ini anak jadi semakin membandel Karena dia bandel, bodoh, ngeyel dan gak mau diatur Dia akhirnya dipindahkan tuh guys ke planet lain Dimana isinya itu anak-anak bandel semua Dan ternyata planet itu adalah planet bumi guys Kalian termasuk anak yang bandel kah? Ada sebuah keluarga nih guys Nah ketika anak-anaknya itu udah dewasa Anak-anaknya ini malah berebut tuh harta bapaknya Mereka hanya mementingkan uang Dan akhirnya si bapaknya ini membuka berangkas Yang di dalamnya itu uangnya banyak banget Anak-anaknya ini keliatan seneng banget tuh Mereka mengambil semua uang yang ada disitu Lalu pergi meninggalkan bapaknya sendiri Setelah kepergian anak-anaknya Bapaknya ini mengorek tututnya si bebek bagong kuning yang aneh ini guys Dan ajaibnya keluar nih telur emas Lalu si bapak ini melakukan cocok tanam tuh Sama si bebek bagong kuning ini Dan akhirnya menghasilkan telur kuning emas Yang banyak banget Siapa nih yang mau punya bebek bagong kuning Seperti ini guys? Komen ya! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!